Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bapak. Bapak, bagaimana situasi terkini COVID-19 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Pak? Baik, jadi saat ini perlu saya sampaikan, khususnya kepada masyarakat Simalungun. Kita sekarang, PDP kita 14 orang, 3 meninggal, 10 positif. 10 positif dengan pemeriksaan rapid test, 1 dalam pengawasan. Yang sangat luar biasa, setelah kami cek, dalam 3 yang meninggal ini, contohnya Nagori Bandar Siantar. Satu meninggal, yang meninggal itu dia dirawat di rumah sakit di Pitain Sani. Masuk jam 2, meninggal jam 2.45. Sehingga mereka berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Setelah dicek, ternyata saya tadi telusurin, dan saya perintahkan Dinas Kesehatan untuk mengetes rapid test. Kita temukan di situ 2 orang. Satu orang tuanya langsung, positif. Satu lagi adalah sebagai karyawan dia. Satu lagi karyawan dia. Jadi, kita temukan di situ itu, 3. Ini yang sangat luar biasa. Setelah itu, hari ini juga kita melakukan pengetesan di raya. Di raya. Kita coba masyarakat di situ, kita sampel. Kita sampel 15, satu positif. Satu positif, dirawat sekarang di Ronda Hain. Kita juga men sampel satu masyarakat Sarima Tondang. Juga sama. Satu positif, sekarang lagi dirawat di Ronda Hain. Untuk itu, saya ingin sampaikan kepada semua masyarakat Simalungun, dimanapun berada yang mendengar tentang TPF Farina ini. Imbuan saya kepada masyarakat. Tolong, jangan dianggap main-main ini. Virus ini. Karena sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kenapa saya katakan sangat berbahaya? Setiap meninggal, atau ada yang positif, kami selalu sampelkan. Keluarganya terutama kami cek. Selalu ada yang kena. Ada yang kena. Nah, untuk itu, di sini sudah jelas, dibangun panik, ada satu. Kita cek, ketemu satu lagi. Di situ, setelah kita lakukan, yaitu Kelurahan Karangsari, dia tinggal. Tapi ada keluarga dekat dengan almarhum. Kelurahan perdagangan, dua, suami istri. Juga kita temukan. Suami istri ini kita temukan. Dari kita sampel nih. Nagori Bandar Siantar ini, yang sangat luar biasa. Saya nggak menyangka. Nggak menyangka. Nggak menyangka. Kenapa? Karena di sini sangat aktif semua masyarakatnya. Sampai sore selalu masih ada yang berjualan. Hari ini kami sampel di situ. Kita langsung positif. Positif tiga. Ini yang sangat luar biasa. Saya nggak menyangka. Satu meninggal, belum sempat dites. Karena cuma berada 45 menit di rumah sakit di Siantar sana. Kita nggak tahu. Bagaimana dampaknya kepada perawat-perawat yang ada di sana. Kenapa? Apakah mereka pada saat menerima pasien ini dia tahu ini adalah kip atau tidak. Tapi diperlakukan pemakamannya sudah karena status dia masuk ke sana itu adalah PDP. Status dia. Begitu juga negori bandar Sari, bandar Siantar, rambung merah. Di rambung merah. Sama. Di rambung merah ini juga sama. Satu meninggal, tiga. Positif. Satu meninggal, tiga positif. Ini juga dirawat. Bukan di Si Malung. Yang meninggal ini. Jadi, dia masuk. Dirawat. Dicek. Dia tahu-tahu. Dicek. Keluarganya positif. Tiga positif. Termasuk orang karyawan dia yang sering mengantar-ngantar jualan. Untuk itu, di Aik Natolu satu. Masih dalam perawatan. Sarima Tondang satu. Sarima Tondang ini sudah dirawat di Rondahim. Karena tiga-tiga rumah sakit kita ini siap untuk melayani. Siap untuk melayani. Untuk itu, jangan sampai orang mengatakan kenapa di perdagangan aja. Memang penunjukan dari gubernur, semua rumah sakit harus bisa melayani. Untuk itu, saya mengajak dimanapun masyarakat sekarang ini yang berada yang cinta terhadap si Malungun. Tolong jaga jarak. Jaga jarak. Gunakan masker. Mudah-mudahan dua hari ke depan kami akan membagi-bagi masker. Dari hasil produk-produk masyarakat si Malungun. Kita beli. Saya sudah perintahkan dinas di Perindak. Berapa bisa satu hari kalau dikumpulin masyarakat. Dia bilang bisa sampai seribu. Saya bilang ambil semua. Dan ini akan kami bagi-bagi ke masyarakat. Sehingga nanti masyarakat semua wajib pakai masker. Semua wajib pakai masker. Yang kedua, rajin cuci tangan. Makan-makanan yang bergiji juga tidak cukup kalau saya lihat ini. Memang kontak langsung yang sangat berbahaya. Kontak langsung. Nah, untuk itu, saya mengajak kita sekarang semua ini. ODP kita ada 52. 52 ODP kita. Justru sekarang, yang berbahaya itu, PDP tanpa gejala. Nggak ada gejalanya. Ini semua yang kami dapat ini positif, tapi ini nggak ada gejalanya. Sehat. Dia mengatakan, sehat saya. Dia nggak percaya. Kita tes sampai 5 kali. Ternyata tetap positif. Tetap positif. Kalau kemarin ada gejala ini, ini, ini. Saya lihat sekarang ini, hampir tidak ada gejala. Yang gejala itu yang sudah parah sekali. Tiba-tiba masuk rumah sakit, langsung up. Yaitu yang komplikasi. Jadi, sekali lagi, pendengar TV Parina dimanapun berada, saya mengajak kita semua, mari kita sayangin keluarga kita. Kita sayangin. Hindarkan dulu ke tempat-tempat keramaian. Udahlah. Kalau Bapak Ibu belanja sekali aja, dua kali seminggu sudah. Nggak usah tiap hari nongkrong-nongkrong di warung-warung. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sekali lagi saya katakan, ini sangat berbahaya. Maka untuk itu, di semua karyawan-karyawan yang sedang bekerja di manapun, pergunakan masker, jangan sembrono karena belum. Tapi, ingat, kita punya musuh di kiri kanan kita, baik di depan dan di belakang, yang tidak kita kenal. Untuk itu, kita mau sampaikan sekali lagi, PDP kita sekarang sudah 14.3 meninggal, 10 positif. 10 positif 1 dalam pengawasan. Tadi, kami sudah melakukan swab. Sudah kita lakukan 4 pasien. Yang besok mungkin, tadi sudah dikirim, besok mau dikirim ke Jakarta. Hasilnya apa. Dan besok, kita sudah rapat lagi, supaya swab ini diambil lagi kepada, yang 4 tadi, yang 1 meninggal 3 positif. Karena ini sangat kami curigai. Untuk itu, kepada seluruh masyarakat, sekali lagi saya ajak, jangan sembrono. Jangan sembrono. Siapapun itu, keluarga kita, tutup pintu. Bukan berarti kita sombong. Kalau ada orang meninggal, ada pesta, hindarkan gereja, beribadah, di tempat rame-rame. Beribadahlah di rumah. Cukup untuk saat ini. Untuk itu, ini yang mau saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, buat seluruh, yang mendengar, Tipe Farina dimanapun berada. Baik Pak, sejauh ini, bagaimana kesiapan tim medis, saat ini Pak?